Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam penjelasan ini saya akan membahas secara detail tentang Botfather yaitu tempat dimana kita bisa membuat token dan token ini menjadi dasar agar kita bisa membuat telegram bot Di menu cari ini, kalau anda yakin, anda ketik add botfather tanpa spasi mengetiknya dan inilah gambarnya, lihat username yang ada di atas Botfather ini, kalau anda sudah yakin ini benar, diketuk Setiap kali anda masuk ke dalam sebuah telegram bot pasti di bawahnya itu ada menu start atau mulai itu yang harus anda ketuk Di sini anda sudah bisa melihat menu-menu mulai dari new bot, my bot, dan seterusnya Kalau anda akan membuat sebuah token tentu yang anda ketuk adalah new bot dan selanjutnya diberi nama kemudian dikirim dan berikutnya anda memberi username Username, username selalu diakhiri dengan kata bot dia harus unik, tidak bisa sama dan tidak boleh sama kalau sama dia ditolak seperti ini artinya latihan satu bot itu sudah ada yang menggunakan Silahkan anda gunakan yang lain kita kirim ini sudah berhasil anda boleh membuat lagi bot yang lain dan anda punya jatah untuk membuat 20 bot atau 20 token untuk setiap akun telegram anda kita kirim kita sudah berhasil membuat 2 token untuk melihat token yang sudah anda buat anda ketuk my bots maka inilah dataran token atau bot yang sudah kita buat kalau anda akan menghapus bot yang tidak anda gunakan misalnya mau menghapus latihan 2 bot ini ini diketuk kemudian diketuk delete bot kemudian yes ketuk lagi yes maka bot anda sudah terhapus disini saya sudah membuat 6 bot dari 20 bot jatah saya sekarang saya akan mengedit telegram bot latihan satu ini saya ketuk kemudian saya ketuk edit bot disini masih kosong belum ada deskripsinya belum ada aboutnya tentang apa ini belum ada picture nya saya akan membuat deskripsi diketuk edit deskripsi deskripsi tentu saja sesuai dengan fungsi telegram bot anda jika anda sudah selesai membuat deskripsi langsung dikirim deskripsi sudah terkirim jadi kalau saya masuk ke dalam telegram bot ini diketuk ini alamatnya yang ada di atas maka sekarang sudah ada deskripsi sesuai dengan yang kita buat kalau anda akan mengeditnya anda tinggal ketuk lagi edit deskripsi kemudian di bawah ini anda ketik lagi deskripsi yang baru yang berikutnya saya akan menambahkan gambar atau picture kita klik edit bot pic dan langsung saja saya ketik gambar semat ini untuk mengupload gambarnya misalnya gambar ini yang akan saya upload sudah berhasil sekarang kita lihat telegram botnya diketuk username nya bisa anda lihat di atas sudah ada picture nya kembali ke bot father jika anda akan mengedit namanya tinggal anda ketuk edit nama kemudian di bagian bawah anda tulis nama yang baru misalnya di edit seperti ini langsung dikirim namanya sekarang sudah berubah kita ketuk ke back to bot kita lihat menu edit bot namanya sudah berubah jadi pelatihan 1 kalau kita ingin menulis about bot ini tentang apa dan nanti kita lihat ini akan tampil di mana kita kirim sekarang kita lihat telegram botnya dan kita ketuk judul telegram bot di atas maka infonya yang tadi anda buat about itu muncul di bagian ini di bagian info ini adalah bot asisten kelas kita kembali ke bot father kalau anda ingin melihat token anda bisa melihatnya di bagian menu api token ini ini adalah tokennya dan token inilah yang bisa kita gunakan di antaranya untuk cloning di grup help jadi token ini nanti anda forward anda teruskan dan kalau anda ragu grup helpnya itu yang mana maka anda tinggal kopas saja alamat yang sudah saya berikan di dalam grup latihan hari kedua ini atau training hari kedua ini ini anda ketuk agak lama sampai muncul menu seperti ini kemudian diketuk kopi kita kembali ke bot father saya akan meng cloning telegram bot latihan 1 tadi saya ketuk 1 kali token ini latihan 1 bot kemudian saya ketuk teruskan dan di bagian search atau cari di atas ini saya tempel alamat telegram bot grup help yang sudah tadi saya salin anda bisa lihat di cek username nya dengan yang di bawah kemudian saya ketuk grup help ini dan anda lihat di bawah ini sudah ada pesan yang bisa anda teruskan tinggal langsung anda ketuk kirimkan kita lihat dia sedang loading ini sudah berhasil bot latihan 1 sekarang itu sudah berhasil meng cloning di grup help banyak kasus disini pertama kali teman-teman masuk ke dalam grup help ini adalah masalah yang sering dihadapi saya coba seolah-olah ini dari awal ini saya revoke dulu saya perbaharui tokennya yang tadi saya ulangi seperti ini saya ketuk kemudian saya ketuk teruskan saya tempel disini alamat grup help kemudian saya ketuk grup help disini muncul start karena anda baru pertama kali masuk ke grup help maka kita ketik start atau mulai dan selanjutnya anda bisa lihat di bagian bawah itu ada pesan yang harus anda kirimkan anda ketuk kirimkan sekarang kita lihat bot latihan 1 ini sudah di cloning jadi banyak teman-teman yang belum berhasil padahal sesimpel itu hanya mungkin belum terbiasa saja ini adalah penjelasan yang berkenaan dengan pembuatan token di bot father jadi sekali lagi anda punya jatah 20 token untuk setiap 1 akun anda kalau anda punya 2 akun telegram berarti anda bisa membuat 40 token terima kasih bila hitaufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih